Hai guys welcome back to my channel dan kali ini gue mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara untuk meng-convert file PDF ke file yang lain misalkan ke Microsoft Word ataupun ke file jpg ataupun format lainnya dan bagaimana caranya juga untuk menggabungkan beberapa file PDF misalkan kalian memiliki lima ataupun tiga pokoknya lebih dari dua file PDF yang terpisah dan kalian ingin menggabungkannya itu menjadi satu file aja dan di sini akan aku kasih tahu bagaimana caranya karena hanya menggunakan satu website aja dan prosesnya itu cepat sekali menggunakan website yang ini jadi langsung aja aku kasih tahu bagaimana caranya dan website itu apa dan sebelumnya jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe setelah kalian menonton video aku ini Oke thank you guys jadi nama websitenya itu adalah air of PDF.com nah di halaman utamanya kalian bisa lihat sendiri di sini ada banyak banget fitur bisa menggambungkan file ini match menggambungkan speed memisahkan memisahkan beberapa file PDF digabungin digabungin jadi terpisah terus bisa mengkompres file PDF dan mengkonversikan file PDF sini ada word PowerPoint terus Excel terus file format jpg bisa ke file PDF ada fitur ada fitur watermark bisa menambahkan watermark menambahkan peskambur sini ada banyak rotate PDF ada banyak jadi memang satu website ini kalian bisa gunakan untuk berbagai macam kebutuhan yang berkaitan dengan file PDF nah sebelumnya kalian harus ini dulu login terlebih dahulu nah loginnya ini kalian harus menggunakan akun Facebook ataupun Google diantara dua ini kalau aku sipil biasanya menggunakan akun Facebook gitu Nah kalau kalian mau menggabungkan file itu kalian bisa pilih match PDF terus select PDF file nah ini tinggal di ini aja misalkan ini nah di contoh ya jadi ada dua file PDF mau aku gabungin menjadi satu file PDF aja kalau kalian mau menambahkan lagi kalian pilih pilih ini tanda plus kalian bisa pilih file PDF kalian yang satu-satu itu dan mau digabungin jadi satu file aja baru pilih match PDF nah baru kalian tinggal klik download match PDF kayak gitu aja caranya terus untuk memisahkan sama caranya tinggal klik speed PDF terus select PDF file pilih file PDF yang mau kalian pisahin misalkan ini jadi ini kan ada tadinya satu file ada dua file PDF Nah aku mau pisahin nih baru kalian klik aja ini split PDF nah nanti begitu processing jalan speed nanti kan udah proses terus kalau udah selesai prosesnya baru kalian tinggal klik download split PDF kalau kalian mau mengkompres PDF juga bisa tinggal pilih compress PDF file terus pilih PDFnya yang mana contoh aku misalkan ini terus kalian tinggal pilih ini ada tiga pilihan mau yang kualitasnya kualitasnya itu rendah atau yang biasa aja ataupun yang high quality kalian tinggal pilih baru kalian tinggal klik compress PDF nah setelah prosesnya selesai baru kalian tinggal klik download aja gitu terus Kak disini ada mengkonversikan file PDF ke Word Word ataupun ke format lainnya kalian tinggal pilih aja caranya sama saya pilih yang ini terus kalian pilih selesai pada file-nya pilih file-nya terus misalkan ini kalian tinggal convert to Word terus kalian tinggal klik download file-nya jadi udah otomatis kalau download dengan format file Microsoft Word gitu terus kalau kalian mau nambahin halaman juga bisa terus mau mengkonversikan format file lain ke PDF juga bisa bisa jpg kita pilih gambar yang mau dijadikan file PDF setelah ini nah untuk pilih gambarnya itu kalian bisa pilih kalian bisa pilih fashion-nya mau portrait atau landscape terus fashion nya di sini ada dua pilihan atau tiga pilihan ada ukuran yang A4 US letter ataupun disamain aja dengan ukuran gambar aslinya gitu marginnya juga kalian bisa pilih kecil eh besar ataupun kecil ataupun nggak ada margin sama sekali nah setelah kalian kalian udah atur ketiga ini baru kalian tinggal klik convert to PDF setelah klik nah ini lagi proses baru kalian klik download PDF gitu mau nambahin halaman juga bisa misalkan pilih PDF filenya kan ini nah ini aku udah banyak ya simbol posisinya mau dimana nih halamannya mau di tengah pojok kanan atas atau di pojok bawah kanan bawah gitu persenambernya kalian bisa atur yang pertama tuh nomor satu ya pastinya halaman pertama terus baru kalian tinggal klik atas nomor saja nih marginnya bisa diatur juga lebih baik sih recommended karena dia lusung otomatis yang terbaik itu pilihannya itu deh ini juga bisa pilih text formatnya untuk nomor halamannya tuh mau jenis fontnya apa bisa dipilih bold italic atau di underline tuh bisa kalian pilih terus textnya juga bisa kalian pilih juga nih mau yang custom atau patch kayak gini atau gini jadi kalau patch ini langsung halaman aja misalnya halaman satu udah satu kalau misalkan ini satu dari 20 halaman misalkan sini ada untuk custom kalian tinggal klik aja nih pilih sesuai dengan keinginan kalian mau custom textnya seperti apa untuk patch numbers nya kayak gitu kalau udah kalian tinggal add patch numbers nanti baru kalian tinggal download download patch numbers nya gitu eh download hasil PDF yang udah ditambahkan patch numbers kayak gitu ya itu aja sih jadi intinya website ini memang diperuntukkan untuk file file PDF jadi sini ada fitur-fiturnya ini ada banyak fiturnya yang berkaitan dengan file PDF ya jadi itu aja yang mau aku share terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini sampai habis jangan lupa jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel aku ya ya thank you guys